Thomas Basby adalah seorang penjuri kecil yang memiliki ketergantungan terhadap alkohol. Suatu hari, ia membunuh ayah mertuanya dan menginap di penginapan lokal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ia tidak menyangka jika akan mengalami kejadian mengerikan karena kotak tersebut. Setelah membawa pulang kotak itu, Kevin dan keluarganya mengalami mimpi buruk tentang wanita tua. Lalu ia memberikan kotak tersebut ke ibunya untuk menyimpan wine. Tak lama, ibu Kevin manis juga mendapatkan kesialan karena terserang stroke. Merasakan ada kekuatan jahat pada kotak ini pemirsa, Kevin pun akhirnya menjualnya di ebay. Tapi kemudian pemilik kotak setelah Kevin juga mengalami kesialan yang lebih parah. Setelah ditelusuri, ternyata kotak ini milik seseorang yang selamat dari pembunuhan masal di Polandia bernama Havela. Havela dan keluarganya yang keturnan Yahudi percaya bahwa ada rojat yang kuat atau dibuk. Akhirnya pemirsa Jay Hexter di Missouri yang bekerja sebagai pendeta Yahudi menyagel dibuk untuk menjaga kesialan lain. Kotak dibuk ini pun berada di peringkat kelima, benda terkutuk yang benar-benar ada. Emily, apa yang kamu lakukan? Em's not here! Di posisi keempat, lukisan Crying Boy Nah pemirsa, di posisi keempat benda terkutuk yang benar-benar ada adalah sebuah lukisan seorang anak yang menangis atau Crying Boy. Pemirsa, jangan pernah menganggap remeh untuk lukisan yang satu ini. Karena lukisan buatan seniman Spanyol Giovanni Bragolin dianggap benda terkutuk. Lukisan Crying Boy yang telah berpindah-pindah tangan sampai akhirnya diketahui jika rumah-rumah yang pernah disinggahi oleh lukisan ini pun terbakar. Anehnya, setelah melewati beberapa kali kebakaran, lukisan Crying Boy ini pun masih utuh pemirsa. Abi tak pernah menyentuh sedikitpun lukisan ini. Banyak orang yang percaya kalau lukisan ini benar-benar telah dikutuk. Di posisi ketiga, mobil kematian James Dean. Kita lanjut lagi pemirsa di peringkat berikutnya. Ada mobil yang dikendari oleh aktor James Dean saat kecelakaan yang berujung pada kematian. Tak hanya sang aktor Hollywood ini saja yang menjadi korban karena mengendarai mobil tersebut. Tetapi juga beberapa orang mengalami kesialan pemirsa. Setelah kecelakaan, perusahaan asuransi menjual suku cadang mobil Porsche 550 itu. Salah satunya kepada Dr. William F.S. Rich yang kemudian terluka karena mengalami kecelakaan mobil. Ada juga orang yang menggunakan mobil yang dipasang mesin mobil James Dean dan diketahui terlibat kecelakaan lalu meninggal. Mobil tersebut mengakibatkan daftar kesialan yang panjang pemirsa. Dan mekanik mesin yang kakinya hancur ketika memperbaiki mobil ini hingga supir truk yang terbunuh karena kecelakaan saat mengantarkan ke rangkaan mobil James Dean. Karena rangkaian kejadian mengerikan itulah, akhirnya mobil itu diputuskan untuk dipamerkan. Tapi kejadian di luar logika pun terus terjadi. Mobil tersebut terbakar tanpa diketahui penyebabnya. Begitu juga ketika akan dikirim ke negara lain, rongsokan mobil ini tiba-tiba menghilang. Karenanya mobil James Dean pun disebut benda terbutuh. Di posisi kedua, kursi Thomas Boschby. Di urutan kedua, ada kursi yang pernah diduduki oleh Thomas Boschby sebelum dihukum gantung. Thomas Boschby adalah seorang penjuri kecil yang memiliki ketergantungan terhadap alkohol. Suatu hari, ia membunuh ayah mertuanya dan menginap di penginapan lokal. Sebelum ditangkap, Thomas Boschby duduk di kursi hingga dibawa oleh polisi. Sebelum dihukum gantung, Thomas Boschby mengucapkan pesan terakhirnya. Ia mengutuk siapapun yang duduk di kursi itu akan mati secara tersiksa. Korban kematian pertama dari kursi Thomas Boschby ditemukan di Cerobong Asap. Sekumpulan orang yang berani duduk di kursi ini juga satu persatu menghilang secara misterius. Kutukan terakhir terjadi pada seorang tukang pos yang mengalami kecelakaan mobil setelah duduk di kursi Thomas Boschby. Hari ini kursi tersebut tergantung di Museum Turks, Yorkshire. Nah pemirsa, di posisi pertama benda terkutuk yang benar-benar ada adalah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, tidak berani. Berani, berani. Justru itu kita itu memanfaatkan dunia ini yang tidak membosankan. Jadi saya terima, terus saya taruh di satu ruangan, terus ruangan ini saya kasih tiket 7 ribu gitu. Jadi kan terus iya, terus satu hari dapat 100 customer itu sudah 700 ribu, terus kasih saya ke fakir gitu kan. Jadi itu membuat dunia yang lebih baik gitu. Jadi mungkin si hantu ini tidak menjadi hantu yang sedih gitu. Jadi dia telah menjadi hantu yang berguna gitu. Itu ya. Jadi wah itu gokil, saya bersedia. Nah pemirsa, gak terasa nih? Sudah satu jam ragam cerita menemani kalian semua. Terus saksikan ragam cerita, karena informasi menarik dan unik selalu kami siapkan. Tim ragam cerita pamit dan undur diri. Jangan lupa untuk nonton setiap hari di jam yang sama. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!